oke guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di berata elektronik channel seperti biasanya kali ini kita akan mereview satu unit speaker dart ya masih dengan merek kita lihat disini itu dengan tipe dart model DT2128 kita lihat disini guys ini kita dilengkapi dengan teknik remote dan adaptor fitur fitur disini sudah lumayan lengkap ya USB, B3 Fusion, DVD, karaoke function dan on outfit untuk lampu disco ya on outfit for disco light speaker size bus ukuran 8x quadrable 2 juhaya power outputnya 1000 gmpo untuk nmw nya 7,2 kg gw nya 8,5 kg size nya 329 29 dan 720 mm fitur disini ini saya tepis ya nah kita lihat gini ini ini kalau dinyalakan label ini nya ini warnanya kita lihat bunyinya ini 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 dua buah speaker, di dalamnya dengan warna merah pada lingkar masih-masih speaker-nya. Jadi membuat kesannya, kita lihat ya speaker-nya. Kalau biasanya speaker-speaker itu warnanya hitam atau juga seperti silver ini, tidak ada motif-motif warna merah, jadi tidak terlalu kontras dengan bagian luarnya. Tapi dibuat warna merah ini, jadi dari kejauhan sudah cukup terlihat kontrasnya warna merah dengan bagian sisi luarnya. Nah untuk seri DAT DD2128 ini, pada bagian depan ini, untuk lingkar ini sudah dilengkapi dengan jaring-jaring mesi ya. Ini bisa kuat, ada kegiat, terus menggunakan tempat besi ya, bisa direnarkan suaranya. Bagus, yang namanya keluaran GAT, ya pasti okelah. Pada bagian ini, lampu di situ-nya, terlebih dahulu di light-nya. Ini bagian kiri dan kanan. Di bagian atas, sudah dilengkapi dengan layar display, kita akan memenuhi dengan memori. Seperti itu ya, ini kita akan plastik, oke. Sebagainya ini volume, teman-teman sudah bersama-sama ya. Di bagian ini. Oke, kita lanjut kepada bagian belakang. Guys, kita putar dulu. Nah, inilah dia. Banyak bagian belakang. Ke trigger, sudah ada kontrol bus. Ini on-off-nya ya. Ada dikontrol di sini. Untuk on-off ini. Treble, cico, volume, ini purple. Jadi bisa dikolaborasikan. Kolaborasikan dengan gitar listrik ya. Di sini tinggal colok, langsung bisa. Di bagian bawah ini, ini colokan mic. Ini colokan bagian input ya. Input adapternya. Itu ada adapternya. Ini tombol on-off untuk lampu bagian depan. Dan ini on-off speaker-nya. Ini sambungan. Itu disambungkan ke tegangan AC. DC, sorry. DC 12V atau aki. Oke, di sini. Ini audio inputnya. Di sini LR. Colokan L dan R-nya. Itu guys. Oke, sebelumnya kita hidupkan dulu. Bagaimana bentuknya ketika dihidupkan. Oke, langsung saja kita putar tombol. Nah, kita putar dulu ke bagian layar depan. Ini nampaknya Memang Oke guys, sorry. Untuk ini sudah kita hidupkan tadi. Mungkin baterainya drop. Karena barangnya Sudah di Lama kita simpan di sini. Mungkin belum di Belum di cat ya. Tapi cara pengoperasian tadi Sudah kita tunjukkan Bagaimana cara menghidupkan Dan bagaimana cara Mematikan Menghidupkan lampu LED. Nah, untuk kelengkapan Di sini sudah ada Kabar audio Yang saya tunjukkan tadi LR-nya Sudah dilengkapi dengan Mic Adaptor Dan juga Mic wireless ya. Tuh, jadi sudah cukup lengkap. Nah, di sini ada Sedikit yang belum kita Sebutkan tadi Dia sudah support Radio FM ya. Oke, Kita lihat di sini sepertinya Radio FM Radio. Jadi Sampai kalau kita Bosan Terlaku Sebagainya Jadi kita bisa Putar radio ya. Nah, itulah Review sikat kita hari ini Untuk Cat model Tipe DT2128 Jangan lupa Like and subscribe Channel kita Supaya channelnya Lebih berkembang lagi ya guys. Dan supaya kita Lebih semangat lagi Dalam membuat video. Oke, sampai jumpa Di video-video selanjutnya. Sub indo by broth3rmax Terima kasih.